assalamualaikum hi guys welcome to fans kuliner di video kali ini aku mau buat sesuatu yang gampang banget aku mau bikin indomie hex yang hasilnya menjadi indomie alat thai atau indomie alat thailand rasanya tuh mirip banget kayak masakan thailand jadi rasanya tuh asem pedes terus gurih seger banget pokoknya ya guys dimakan sama telur ceplok tuh tambah enak lagi ya guys bikinnya gampang banget bahan-bahannya juga mudah banget dicari ya guys pokoknya dijamin ketagihan ya guys oke guys gak usah lama-lama bagaimana cara buatnya simak terus ya video aku sampai selesai indominya aku pakai indomie goreng jumbo bumbu-bumbunya ada bawang putih cabai rawit untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya kalau suka pedas bisa ditambahin lagi lalu gula pasir kecap ikan atau minyak ikan daun bawang harusnya pakai daun ketumbar ya guys tapi karena dekat rumah aku nggak ada jadi aku pakai daun bawang aja lalu jeruk nipis karena aku bikin dua resep jadi jeruk nipisnya ada dua ya guys by the way ini jeruk nipisnya agak keras ya guys jadi susah diperasnya selanjutnya masukkan bumbu-bumbu indominya selanjutnya tuang minyak yang sudah dipanaskan kemudian diaduk rata ini bumbunya wangi banget ya guys selanjutnya rebus indominya setelah minyak matang campurkan dengan bumbu terakhir tinggal diaduk-aduk aja ya guys bikinnya gampang banget kan ini nggak nyampe 5 menit udah jadi ya guys nah ini dia indominya latayanya udah jadi ya guys kalau kalian mau tambahin topping seperti telur baso sosis dan lain-lain bisa banget ya guys oke temen-temen sekarang aku mau cobain indominya latayanya ya tuh aduh berminyak banget ini belum aduh belum apa-apa udah wangi banget guys oke guys langsung ya bismillah hmm 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 enak guys hmm rasanya tuh pertama kali aku makan tuh yang kerasa tuh asemnya hmm hmm sedap banget hmm 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 rasanya bener-bener Thailand banget asem seger terus ini nggak terlalu pedes ya guys karena cabainya cuma sedikit wawangan juga berasa ini nggak pakai daun apa tuh namanya daun ketumbar aja udah enak banget loh guys hmm hmm sekarang aku mau potong potong telurnya ya ini telurnya sih nggak nggak setengah matang ya ini tiga perapat matang hmm enak banget loh guys kurih banget hmm 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 aduh jadi nggak bisa ngomong apa-apa hmm enak banget kalau yang suka manis bisa tambahin gula sedikit lagi ya karena ini dominannya asem hmm pokoknya kalian harus cobain ya hmm mantep oke deh sekian videonya ya selamat mencoba thanks for watching bye-bye yuk sayang may ay ay yuk